Tiga, oke, selamat datang lagi di kelas daringnya saya, ya. Malam hari ini saya akan mengajarkan kalian lanjutan dari video sebelumnya yang mana saya sudah membuat video bagaimana koneksi dan bagaimana menampilkan data dari database, ya. Benar ya, sudah dicobakan? Belum? Yang belum juga enggak masalah, ya. Nanti dicobakan sekalian, karena nanti akan dikumpul sekalian. Saya akan share screen. Oke. Pak, izi ambil presis, Pak. Selamat. Oke, oke. Oke, kemarin kalian sudah menggunakan yang namanya Maria M. kemarin sudah menggunakan yang namanya Sampipi. Untuk supaya lebih bervariasi, malam hari ini saya akan menggunakan Laragon. Jadi, sama saja sebenarnya. Jangan lupa untuk men-start server aplikasi dan server database-nya. Kalau Laragon, bedanya letaknya adalah di C, Laragon, dan di www. Di sini letak aplikasi kita. Kalau untuk mengaksesnya adalah sama saja. Untuk mengaksesnya, kita sama saja localhost. Kalau database-nya yaitu localhost garis miring php.meadmin. Seperti ini. Jadi, ini database yang saya masukin di web mungkin berbeda atau mungkin sama. Tapi kalau intinya sama saja. ID, name, email, dan mobile. Ada empat ya di sini. Di YouTube saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Jadi, kemarin memang tidak masuk ya. Tapi saya tetap titik materi melalui YouTube. Kemarin itu sudah sampai koneksi dan tampilnya. Jadi, tampilnya seperti ini. Di mana codingnya itu kalau misalkan ditampilkan yang seperti ini. Tambahannya adalah malam ini kita akan membuat ini. Add user. Jadi, kalau kemarin ini tidak ada. Tombol add user ini tidak ada. Jadi, kemarin cuma menampilkan data dari database ke sini saja. Sekarang malam ini kita akan tambahkan untuk membuat add user. Jadi, saya akan membuat namanya tambah titik php. Saya buat di sini adalah tambah pengguna. User itu pengguna. Oke. Jadi, ada satu file yang nanti akan kita buat form untuk tambah pengguna. Langsung saja. Tambah.php. Di sini saya akan membuat sebuah form di mana form itu nantinya akan menampung data dari database-nya. Data dari pengguna-nya. Pengguna itu maksudnya adalah kitanya. Jadi, kita men-input datanya di sini. Jadi, kita buat form. Boleh ikuti ya. Atau boleh. Tidak mau ikuti juga boleh. Tapi harus dikerjain nanti. Di mana form ini kita kasih namanya Name Form User. Terus, kita beri Ini aja dulu. Terus, kita buat table di dalamnya seperti rapi. Table Table Baris pertama TR Di dalam baris pertama, kita akan membuat dua kolom saja. Di mana kolom pertama D TD Oke. Kita pastil saja. Di sini kita buat di sini adalah nama. Terus, tiga kolom ya. Kita buat itu tiga kolom. Di sini titik dua Supaya ada spasi nanti. Terus, lanjut. Di sini adalah Baru input name-nya. Input Terus Yang belajar kemarin Saya sudah tunjukin cara buat form Di sebelum tengah semester. Tipenya adalah Text Setelah itu diberikan name. Name-nya adalah TXT atau TName Atau text name-nya. Ini kalau seperti ini, kalau kita jalankan dia akan membuat Seperti ini. Jadi kita bisa input di sini. Ini kemarin HTML sudah saya ajarkan. Kalian juga sudah membuat rata-rata. Terus baris kedua Baris kedua di copy saja. Kita buat Email dan nomor HP Email, di sini email Berikutnya adalah nomor HP Mobile Atau nomor Handphone Terus di sini adalah THP Lanjut Tombol Kita akan membuat tombol Di mana tombol itu Kita buat satu saja Satu kolom saja Satu kolom Di mana inputnya Tipenya adalah Submit Name-nya adalah Submit Terus Valuenya Adalah Simpan Atau save Bisa Inggris gak apa-apa lah Ya Dan di sini buat Call Span Tiga Karena kita merjarkan tiga Tiga kolom Jadi kalau misalkan Di tampilannya Akan nampil seperti ini Ya Baris Baris Oke Kita buat panjangnya Wid 100% Biar panjang Sama panjang Dia Oh Ini dia Ketan putih Oh gak bisa juga Kita buat Dengan aja PX 150 PX Tunggu Duit Nah ini banyak cara nih Size ya Ada yang ingat gak Ada yang ingat gak Width harusnya bisa sih pak Width harusnya bisa sih pak Width harusnya bisa kan Tapi kenapa gak bisa Coba Pixelnya string in Tunggu ya Kasih petik Kasih petik Udah Tadi udah saya kasih petik juga PX Udah lah Petik koma Kemana bisa Oke Saya juga gak ingat pak Lupa saya Maklum manusia biasa ya Coolpan Atau Rosebank Rosebank harusnya baris Rosebank harusnya baris Kita coba aja lah Kita disini main coba Kita buat border lah Saya keliatan Saya biasanya semuanya Kasih CSS yang urus pak Kalau CSS Nah ini Arti memang Coolspan ini Coolspan Nah ini kan tapi panjangnya belum jelas Sudah ini aja Setelah itu Kita akan buat Methodnya Jadi metode Untuk mengirimkan data Itu ada dua Ya Ada post dan get Kalau dia post Berarti mengirimkan data Di belakang layar Jadi gak keliatan Kalau get Berarti dia mengirimkan data Lewat link Ya Jadi kalau untuk form Disarankan menggunakan Metodenya adalah Post Kenapa post Supaya data yang Di inputkan oleh Si pemakai Tidak keliatan Di dalam link Kalau misalkan kita Menggunakan metode Get Itu disarankan Untuk Ketika berpindah halaman Atau mengirimkan data Tidak Datanya itu Tidak terlalu Banyak Jadi kalau tidak terlalu banyak Digunakan get Seperti itu Bedanya Biasa yang digunakan Metodenya Post Dan kita beri Action Dimana Action itu Maksudnya adalah Letak coding PHP nya Kita buat Disini Tambah Simpan Coding Simpan Jadi Kita buat aja Tambah Underscore Simpan Titik PHP Jadi Action nya Kita mau input Ke database nya Adalah Letaknya itu Ada di Tambah Simpan Jadi Coding PHP nya Sebenarnya Ada terletak Di Simpan Jadi Kalau misalkan Udah Seperti ini Harusnya Udah Tinggal input Tinggal set Nah Sekarang Menuju Ke tambah Simpan Karena belum ada Maka Not phone Kita buat Satu lagi Namanya Tambah Simpan Tambah Simpan Titik PHP Dan ini Beda Tadi Saya bilang Sama kalian Kalau dia Metodenya Post Ini contohnya Post Kalau saya Save Itu Nggak kelihatan Datanya Di link Nggak ada kelihatan Kalau kita Rubah Contohnya Misalnya Kita coba Di get Kita simpan Kita Refresh Kita tambah A Kalau kita Save Itu datanya Ada di link Makanya Biasanya Hacker juga Bermain di sini Jadi Kalau misalnya Membuat get Hati-hati Dalam Membuat get Karena data Kalian akan Kelihatan Data ini Akan tersimpan Di Cakes Browser Jadi itu Bisa diambil Oleh Aplikasi Aplikasi Untuk hacker Jadi hati-hati Kita Rubah Kembali Jadi Post Selanjutnya Kita akan Edit lagi Tambah simpan Dalam Tambah simpan Pertama kali Kita harus Buka dulu Bahasa PHP-nya Karena di sini PHP-nya Dan kita Buatkan Koneksinya Kita tambahkan Koneksinya Kita tambahkan Koneksinya Kalau misalkan Sudah Koneksinya Kita Panggil Data Yang Post Tadi Yang Data Ini Yang Kita Panggil Kita Ambil Satu-satu Data Post Ini Kita Ambil Satu-satu Jadi Kalau Kita Ambil Kita Lihat Database Kita Di mana Ada ID ID Itu Saya Lupa Yang Set Auto Increment Jadi Kalau Kita Sudah Auto Increment Di ID Atau Di Angka Jadi Sebenarnya Kita Tidak Perlu Menimputkan Lagi Dia Otomatis Menimputkan Berdasarkan Ini Sudah Auto Increment Ternyata Jadi Kalau Kita Tidak Inputkan ID Dia Biasanya Sudah Berurut Memeriksa Di Angka Terakhir Dan Menambahkan Angka Barunya Kita Tes Jadi Kita Panggil Dulu Datanya Cara Panggil Datanya Kita Tambung Ke Variable Nama Variable Nama Kita Ambil Datanya Tadi Yang Pake Post Jadi Post Terus Kita Panggil Datanya Ini Isinya Adalah Yang Sama Dengan Ini Jadi Bukan Database Yang Disini Jadi Ambil Masukkan Kesini TNAM Karena Ini Adalah TNAM Atau TNAMA Saya Mau Ganti TNAMA Aja Disini Juga TNAMA Jadi Jangan Salah Sangka Karena Ini Bukan Yang Di Database Tapi Ini Adalah Yang Di Form Kita Lanjut Berikutnya Berikutnya Adalah Email Jadi Ini Juga T Email Kalau Kalian Ragu Kalian Kopi Pasti Pasti Disini Pastikan Disini Jadi Kayak Gitu Aja Caranya Supaya Tidak Ada Kesalahan Mengetik Salah Titik Koma Uruf Besar Itu Sangat Berpengaruh Jadi Jangan Sampai Salah Salah Menuliskannya Titik Koma Yang Salah Bisa Jadi Salah Coding Kalian Oke Kalau Sudah Ditampung Datanya Dari Sini Kesini Tinggal Kita Masukkan Ke Databasenya Cara Masukkan Ke Databasenya Adalah Kita Buat Perintah Perintah Parabur Perintah MySQLi MySQLi Query Seperti ini Terus Kita Koneksikan Ke Databasenya Karena Ini Adalah MySQLi Maka Harus Kita Panggil Yang Variable Sambung Ini Karena Ini Koneksi Databasenya Kita Tambahkan Disini Koma Baru Kita Buat Perintah Insert Into Table Apa Table Users Pakai S Users 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 Terus Terus Ada Email Ada Apa lagi Tadi Ada Mobile ID Nama Email Mobile Terus Kita Panggil Values Jadi Baru Kita Panggil Yang Di Atas Karena Kita ID Auto Increment Maka Kita Hapus Saja Tidak Tidak Usah Kita Buat ID Sperlius Kita Buat Disini Ada Tiga Kolom Tiga Kita Pastikan Aja Yang Satu Dua Jadi Copy Pasti Aja Supaya Jangan Ada Yang Salah Kalau Salah Satu Besar Kecil Spasi Itu Sangat Berpengaruh Jadi Jangan Sampai Salah Dalam Pengetikan Setelah Setelah Kita Masukin Ke Database Kita Buat Aja Kita Buat Apa Ya Kita Buat Eko Eko Berhasil Berhasil Ditambah Kita Enggak Buat If Nanti Kita Buat Berhasil Ditambah Jadi Kosong Pun Dia Masih Bisa Di Input Berhasil Ditambahkan Terus Kalau 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 Sudah Berhasil Ditambahkan Terus Kita Buat Disini Apa Bagusnya Link Kembali Ketampil Jadi Setelah Kita Tambahkan Kita Simpan Disini Kita Buat Kembali Ketampil Ini Jadi Buat Link Itu Kita Buat Pakai A Terus H Sama Dengan Tampil Titik PHP Terus Tutup A Terus Kita Buat Disini Kembali Kembali Ke Home Setelah Ini Berhasil Atau Tidak Kita Cobakan Karena Kalau Sudah Seperti Ini Biasanya Langsung Bisa Langsung Ke Database Kita Coba Ini Pertama Dia Disini Kita Tambah Pengguna Habis Itu Kita Buat Namanya A Email A Nomor A Ketika Kita Save Ini Akan Kelihatan Proses Tambah Simpan Karena Akan Langsung Ke Ada Yang Ngeral Bagus Kalau Ada Yang Ngeral Ini Banyak Belajarnya Unspotted Email Jadi Kita Cek Bagian Empat Ada Yang Error T Email T Email Ini Apa Yang Salah Karena Tidak Ada Titik Koma Karena Kalau Tidak Ada Titik Koma Maka Akan Salah Penutup Dalam Baris Harus Ada Titik Koma Kita Coba Lagi Jadi Kalau Ada Error Jangan Takut Juga Kalau Ada Error Lihat Apa Salah Oke Berhasil Ditambah Kembali Ke Home Kenapa Belum Berhasil Ini Berarti Ada Yang Salah Kita Cek Lagi Apakah Ada Yang Salah Coding Atau Tidak Kita Cek Lagi Insert Into Users Dimana User Itu Adalah Nama Email Nama Email HP Kita Coba Manual Dulu Cara Ngecek Seperti Itu Kita Coba Manual SQL SQL Kita Coba Oh Tunggu ya Sejadikan Primary K dulu Ini Udah Auto Increment Udah Oke Nama Email Mobile Kita Buat Disini A Disini A Disini A Apakah Bisa Jalan Kita Cek Kalau Berjalan Berarti Ada Yang Salah Kolom Nama Tidak Ada Makanya Dia Tidak Masuk Berarti Kolom Itu Bukan Nama Tapi Adalah Name Berarti Kita Salah Disini Berarti Tidak Ada Nama Tapi Yang Ada Name Seperti Itu Cara Ngecek Jika Terjadi Error Jadi Jangan Langsung Panik Kalau Langsung Panik Pasti Kita Buat Jadi Baca Terusuri Satu Persatu Maka Nanti Akan Ketemu Itu Dimana Error Kita Coba Lagi Oke Berhasil Ditambah Kembali Berhasil Tambah Kayak Gitulah Cara Untuk Untuk Yang Namanya Tidak Tidak Tidak